Untuk penjagaan sokel ini, perhatikan bahwa lingkarannya terletak di dalam segitiga Maka untuk mencari jari-jari lingkaran, kita akan menggunakan rumus jari-jari lingkaran dalam segitiga Yaitu luas segitiga dibagi S itu adalah setengah kelilingnya Oke, nah luas segitiga kita gunakan luas segitiga sama sisi Oke, berarti 1 per 4 Nah, di sini sisinya itu 6, 6 cm ya Nah, segitiga itu 6 Jadi, 1 per 4 dikalikan 6 kuadrat akar 3 Per, itu S nya setengah keliling Berarti setengah dikalikan kelilingnya berarti 6 tambah 6 tambah 6 Oke, nah maka di sini kita peroleh 1 per 4 dikalikan 6 kuadrat itu 36 Akar 3 per setengah dikalikan 6 tambah 6 tambah 6 adalah 18 Oke, nah kalian perhatikan 1 per 4 dikali 36 itu adalah 9 Lalu setengah kali 18 juga 9 Nah, atas bawah sama sama ada 9 coret Maka panjang R nya adalah akar 3 Oke, nah sekarang kita mau cari luas yang diarsir Nah, untuk mencari luas yang diarsir Cara inilah kita mengurangi luas segitiga sama sisi Dikurangkan dengan luas lingkarannya Oke, berarti luas segitiga sama sisi yaitu 1 per 4 Dikalikan sisinya 6 ya 6 kuadrat akar 3 Dikurangi luas lingkaran yaitu PR kuadrat Di sini kita gunakan pinnya 3,14 aja ya Jadi 3,14 Dikalikan R nya itu akar 3 Jadi akar 3 kuadrat Di sini kita peroleh 1 per 4 dikalikan 36 akar 3 Dikurangkan 3,14 Dikalikan akar 3 kuadrat yaitu 3 Oke, nah perhatikan 1 per 4 kali 36 coret ya 9 Maka kita peroleh 9 akar 3 Dikurangi 3,14 kali 3 Yaitu 9,42 Oke, satuannya Jangan lupa Sentimeter persegi Oke, sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya Oke, selamat menikmati